Mas Hefi ini, ini Mas Hefi, muka asap sungguhnya Astaga Gak jelas ya, tumbuhnya itu, tapi hanya di wajah Nah, ini karena belum semuanya Mas Hefi, nanti kalau semuanya dia akan berubah Menjadi kayak gini semua, kan tumbuh semuanya, ini baru di wajah Mas Hefi, dengar suara tangisan gak? Iya, ini di sekitar sini, teman-teman Hilang ini sesaknya Eh, di sana Eh, ini Mas Hefi, ada orang Mas Hefi Eh, ini dua orang ngapain Mas Hefi? Eh, ini cewek yang satu ini Assalamualaikum Tolongin, kenapa? Anak, kamu gimana? Astaga Badanya manusia, tapi wajahnya gak jelas loh Oh, ini siapa? Oh, ini siapa? Oh, suami mbak Kenapa jadi begini? Apa ini? Maksudnya ini apa? Buat apa? Susuk yang harus dipakai terus di tangan mbak Terus, kenapa ini dilepas? Terus, kenapa ini dilepas? Oh, jadi Kayak risih saya, tempatannya Pakai kan bunyi tebus Oh Benar ya, Assalamualaikum Astaga Tapi ini masih bersuara manusia, teman-teman Masih bisa ditanyai Kenapa kamu ingin pergi? Ini kan hanya sekedar susuk Pantangan dari saya Pantangan Pantangan yang ini susuk dilepas gitu? Iya Astaga Emang kenapa karu ini dilepas? Kayaknya dia sudah janji pada saya Oh Kan hanya ini sebuah gelang Ya, apa hubungannya dengan kamu? Tidak, dia dulu sudah Meminta Ketayaan Agar dia hidupnya lebih baik Oh Ini ada pasangannya? Ada Oh Saya tahu ini, teman-teman Ini Susuk ini Ya Dan gelang ini Jadi Ini tidak boleh Terlepas, teman-teman Jadi, kalau ini terlepas dari pemiliknya Tapi Benda ini melihat Maka Ini Yang tertancap di kepala Ini aslinya di kepala, teman-teman Ini keluar Ya Keluar dari kepala Keluar dengan sendirinya Dan Dia akan berubah menjadi seperti ini Ya Ini Pernah saya jumpai juga ya, teman-teman Orang yang sudah melakukan susuk seperti ini Terus Lepas Itu Harta yang dikumpulkan itu akan Tiba-tiba menghilang, teman-teman Berangsur-angsur menghilang Berarti Berarti Dia tahu Kalau dia itu menikah dengan Bukan manusia, teman-teman Jadi, kamu sudah tahu Kalau Suamimu ini Bukan manusia Terus Terus tadi kamu bilang Bagaimana anak kamu Bagaimana anak kamu Terus Kamu ambil anak dia Oh iya Oh iya Teman-teman Perutnya gede loh Teman-teman Semuanya hilang Iya Kan itu semua dunia Vana Kenapa kamu semuanya tahu Iya Kalau saya tentang hal kayak gini Memang tahu Ini Ini Kayaknya sudah nggak bisa sih teman-teman ya Nggak bisa Dia Dia ini adalah makhluk yang tahu diri Ini setengah manusia Setengah siluman Nggak bisa Walaupun dilakukan ritual kayak gini lagi Nggak bisa Kamu kalau mau melakukan hal kayak gini lagi Kamu kembali ke dukun kamu Ya diganti dengan makhluk yang Lain Iya Kamu yakin Kalau dia terima Kamu ganti dengan yang lain Kalau nggak terima Dia akan menghantui loh Bahkan dia bisa membunuh segalanya Nanti anak saya keluarnya Kalau Ketika dia memang Sedang berhubungan menjadi Sebagai manusia Maka anaknya kan manusia Tapi nanti akan lahir seperti Bicam anak biasanya Iya Saya kira Itu udah lama makanya siap Pangan Itu juga udah sampai Pindah di kantor ya Iya berarti kamu jadi tambah gemuk sekarang Astagfirullahaladzim Ini sulit ya teman-teman Sulit dijelaskan Apalagi Ini ya Ini memang Kalau jadi manusia Kelihatannya sih ganteng teman-teman Astagfirullahaladzim Tuh Mas Yvi Kenapa? Nanti anak ibu Nanti anak ibu Bisa dikategorikan jadi yatim piatu aja Udah 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 jangan nangis Udah konsekuensi ibu Ibu mau menikah dengan Pria seperti ini Pria setengah siluman Pasti tahu kan konsekuensinya gimana Sejak awal Selesai ya mas Saya terlalu rakus Jadi kamu mau kemana? Saya akan pulang Oh pulang Dia mau pulang teman-teman Pulang ke Alamu sendiri Iya Astagfirullahaladzim Boleh kamu berkenalan dengan orang yang dibelakang saya itu? Mas Yvi ini Ini mas Yvi Muka sepungguhnya Astagfirullahaladzim Gak jelas ya Tumbuhnya itu Tapi hanya di wajah Nah ini karena belum semuanya Mas Yvi Nanti kalau semuanya Dia akan berubah Menjadi kayak gini Semuanya akan tumbuh Semuanya Ini baru di wajah Tapi kamu gak takut ya? Atau memang waktu Kamu bersama dukun kamu itu Menangkapnya posisi seperti Oh Ya udah gak takut Sudah tahu Oh jadi kamu sudah tahu Kalau suamimu wujudnya seperti ini Ya kamu menunggu lagi langkah Dia takut Gak tahu tapi Ini Mau dari Ini Nggak lama gue anggur Pak Astagfirullahaladzim Ini Meskipun saya tancapkan lagi ya disini Ini udah gak meman Enggak Enggak bisa Enggak bisa Karena ritualnya hanya bisa dilakukan sekali kepada Makhluk yang itu Harus ganti makhluk lagi Iya Kalau dia terima Soalnya dia itu akan memantau kamu Bahkan kamu pun menikah dengan pria lain Meskipun dengan manusia Dia bisa saja membunuh Suamimu Iya Ini sudah Susah ya dijelaskan ya Udah Jangan nangis Udah Ini sudah Dir kamu kok Kayaknya ini sudah memang waktu kamu sudah selesai Kamu selam ini sudah menikmati semua hartanya kan Enggak ada yang kurang kan Nah itu kan sudah dikasih Mungkin ini juga sudah takdir kamu itu mungkin Kayak minta keturunan-minta keturunan ya semuanya diambil tapi diganti dengan keturunan Ikhlas Ikhlas Enggak menyisal mas Jadi suami mau pergi udah ikhlas Boleh Pergi aja Oke Jadi sudah mengizinkan pergi ini saya kembalikan ke Jangan mas Tapi saya gak punya makna Mas benar-benar kan Atau boleh saya bawa Bentar ya saya tanya ya Ini Boleh dibawa oleh Mantan istrimu Tidak bisa Gak bisa Kalau itu kayaknya cincin biasa Cincin emas biasa Cuman kalau ini kan bukan biasa Oke ini saya kembalikan ke kamu Mohon maaf saya telah mengganggu Soalnya Tadi itu saya sedang mencari di daerah sini tapi mendengar suara wanita menangis Yang benar Saya juga tahu mobil kamu berhenti di sebelah sana Iya Asta Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Biarkan dia menikah Kamu mengizinkan dia menikah Iya Sama siapa? Manusia atau bukan? Masalah dia Jadi kalau dia melakukan ritual ini lagi Kamu mengizinkan? Itu keurusan dia Mungkin keurusan saya lagi Oh jadi kamu lepas dari anakmu itu Itu yang diperut anak kamu Saya akan Memantau terus anak saya Oh jadi untuk mantan istri kamu kamu lepaskan dia Bebaskan dia Oke Oke Ingat ya Dia itu akan memantau anaknya Jangan sampai kamu Berbuat tidak baik Meskipun kamu menikah lagi Jangan sampai kamu Berbuat yang tidak baik kepada anak ini Takutnya itu nanti Kamu dan suamimu yang baru akan celaka Dia masih berbaik hati Yaudah Kalau gitu kamu boleh lanjutkan perjalananmu Biarkan mantan istrimu Aku yang bawah Ya Silahkan pergi Allah Wakbar Umum Ah Ah Uang 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 Ngomong sudah berapa tahun Mbak menikah Dengan dia 9 tahun 6 bulan Oh 9 tahun 6 bulan Bebaskan 9 tahun 6 bulan Oh Jadi bagaimana kamu bisa menjumpai makhluk seperti itu dan siapa yang membantu kamu? Dukun Berarti proses penangkapan makhluk itu sampai menikahkan kamu, Dukun itu yang melakukannya? Oh, dibalik bukit ini? Di sini ini, kan pertama kali saya menjumpai dia dengan bukit itu Kamu melakukan ritual itu lagi? Tidak Ini kalau di dunia lain ya teman-teman itu kan ada manusia laki-laki yang menikahi seorang kuntilanak yang dipakui ya teman-teman ya Nah ini kebalikannya teman-teman justru si iblis lakinya itu ya ini siluman bukan kayak kuntilanak gendara bukan teman-teman Ini adalah siluman yang dipaku dengan paku kecil berupa susuk teman-teman Dan yang wanitanya itu pantangannya hanya memakai gelang teman-teman Memakai gelang boleh dilepas entah di kamar mandi atau di mana tapi jangan sampai berhadapan dengan suaminya Nah ini ibu ini ya kenapa dia melakukan kefatalan mungkin gak sadar ya Lagi katanya itu lagi berhubungan intim Terus gelangnya gak sadar dilepas teman-teman Mungkin tadi bilang karena risih ya bunyi terus ya gitu dilepas Ketika dilepas ya langsung yang menajap di kepala suaminya itu keluar dengan sendirinya dan suaminya itu berubah Iya dan tadi bisa dilihat sendirikan teman-teman itu hanya berselimutan kayak kain aja di kayak gini kan Oh udah dulu memang seperti itu Oh sering berpenampilan seperti itu Saya kok aneh kok kamu bisa nafsu sama makhluk yang menyerapkan seperti itu Karena wajahnya itu ganteng waktu itu Oh ya udah sekarang Saya antar kamu pulang aja ya Enggak Enggak ngapain saya sasarin kamu Iya Yaudah yuk saya antar pulang kamu yuk Ayo mas Evi Indonesia Jangan ada yang besten Tsing yang development Assalamualaikum Jangan lupa